Jelang operasi lilin, berbagai persiapan telah dilakukan oleh jajaran Polres Tanja Barat. Salah satunya mengecek peralatan personil yang dibutuhkan, sebab nantinya ada 4 pos operasi lilin yang disiapkan Polres Tanja Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh K. Polres Tanja Barat, AKBP Muharman Arta. Jelang Natal dan Tahun Baru, persiapan jajaran Polres Tanja Barat untuk menggelar operasi lilin tahun 2022 telah dilakukan persiapan. Sebab bukan hanya Polres Tanja Barat saja yang akan terlibat operasi lilin, karena nantinya akan ada dari personil TNI, Satpol PP, Dishub, dan Tenaga Medis. K. Polres Tanja Barat, AKBP Muharman Arta menyampaikan, bahwa gelar pasukan operasi lilin akan dilakukan pada 22 Desember mendatang. Sedangkan untuk persiapan sendiri sudah mulai rampung, sebab dari instansi terkait dalam pengamanan operasi lilin telah siap, karena telah dirapatkan sebelumnya. Yang mana nantinya 350 personil gabungan operasi lilin disiapkan dan akan di-standbykan pada 4 pos operasi lilin. Ada pun 4 titik pos operasi lilin tahun 2022, yakni Jalan Lintas Timur Kecamatan Batang Asam, Jalan Lintas Jambi Kuala Tung Kalbetara, pos terminal pusat kota, dan di pelabuhan LLASDP. Empat pos ini dipastikan cukup guna pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Untuk sekarang kita menyiapkan kelengkapan operasi ya, kalau untuk personil dan sarana sudah siap, nanti gelar pasukan dilaksanakan tanggal 22 ya, hari Kamis. Saat ini kita mulai membangun pos PAM dan pos YAN, pos-pos Aji yang di pinggir jalan itu, pos pengamanan dan pos pelayanan. Dan kami dari Polres menyiapkan 4, satu di Jalan Lintas Timur, di daerah Suban, kemudian Jalan Lintas Jambi Kuala Tung Kal, di daerah Betara, satu di pusat kota, di terminal, serta satu di pelabuhan. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, ia optimis operasi lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 akan berjalan aman dan kondusif. Sebab personil gabungan operasi lilin akan tetap standby untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di setiap 4 pos pelayanan. Hingga berakhir pada tanggal 2 Januari 2023 atau akan dimulai pada tanggal 23 Desember mendatang. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.